Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri peringatan Milat Universitas Muhammadiyah Palembang serta wisuda di Balrum Hotel Widam Jagabaring Palembang. Gubernur Herman Deru ingatkan lulusan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk terus berkiprah membangun Sumsel. Kehadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam peringatan Milat Universitas Muhammadiyah Palembang dan wisuda Sarjana Program Serata 1 ke-70 dan Pasca Sarjana Serata 2 ke-31 Universitas Muhammadiyah Palembang disambut meriah. Dalam sambutannya, Hade mengucapkan selamat atas Milat ke-42 Universitas Muhammadiyah Palembang. Ia juga mengatakan dengan usia Milat Muhammadiyah pada saat ini tidak mudah untuk mencapainya, butuh komitmen dan usaha yang keras untuk mewujudkannya, dan tidak sedikit alumni Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah berparah untuk memajukan Sumatera Selatan. Rektor UM Palembang, Abijah Zuli, menjelaskan prosesi wisuda diikuti 968 orang dari 32 program studi dengan rata-rata IPK sebesar 3,52 dengan lama studi rata-rata 4,1 tahun untuk program Sarjana dan 1,8 tahun untuk program Magister. Dirinya juga menyampaikan momentum wisuda merupakan sesuatu yang ditunggu karena merupakan bukti capaian pendidikan yang bersejarah dalam perjalanan hidup untuk menunjukkan peran UM Palembang yang dalam kondisi sesulit apapun tetap dapat melahirkan kadar-kadar terbaik. Milat ke 42 Universitas Muhammadiyah Palembang yang dengan tema 42 tahun Wujudkan kiprah Universitas Muhammadiyah Palembang Wujudkan Indonesia Berkemajuan Ini tema yang sengaja kita buat, kita siapkan untuk selama masa pengabdian di Presiden Muhammadiyah Palembang Kiprah Muhammadiyah Palembang Jadi selama 42 tahun sudah banyak sudah banyak ikut terlibat dalam membangun negeri kita ngelah jadi para alumni dengan lebih dari 50 ribu alumni sudah kiprah sudah hampir tersebar di seluruh Nusantara bahkan dunia sudah internasional Pada kesempatan yang sama Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Moti yang hadir saat memberikan pidato ilmiah menjelaskan bahwa saat ini tantangan dalam mempertahankan gelar kesarjanaan tidaklah mudah karena banyak pekerjaan yang terbuka terkadang mengharuskan tidak sejalan dengan profesi pendidikan Menurutnya keahlian soft skill harus terus diasa Gendati pun tidak sesuai dengan jurusan yang diambil saat perkuliahan karena perkembangan dunia semakin cepat Rian memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan